Al-Fatihah 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 nak ke mana, nak huraik asa-asa-asanya, biasanya memang taklah satu saja. Yang ini yang insyaAllah, di sebahagian kitab kita akan jumpa, dia nak huraikan kepada kita, bahawa daniah ni, orang taklah asa-asa-asa-asa ni, maksudnya dia tunggal tu, yang sedia kita faham, zat dia satu, tak ada siapa yang akan berkongsi zat dia. Yang ini memang kita faham secara asasnya, ke Allah Ta'ala, tapi kalau kita simak betul-betul, insyaAllah ke depan ada pelajaran ni, memang kita sebut, ini ikut sebut sekali lalu je. Ada bab yang masih belum selesai kita, dalam bab mentauhid ke Allah Ta'ala. Mena tauhid ke Allah Ta'ala ni, itu yang kita tengok, kita sebutlah kitab dulu, yajibu lillahi ta'ala al-wahdani, iaitu, ay anahu ta'ala wahidun fi zati, wa fi sifatihi wa fi af'ali. Jadi, maksud kata wahdaniah ni, wajib asa Allah Ta'ala, dia mesti tunggal satu asa, ni bahasa dia pakai bahasa kita, fi zatihi pada zat dia, pada sifat dia, dan wa fi af'ali pada perbuatan dia. Jadi, saya sebutlah tadi, bab tauhid ni, wahdaniah ni, bab paling besar, kerana seluruh kehidupan kita, kita kena tauhid dengan Allah Ta'ala. Baik. Jadi, tauhid yang kita dah, memang dah ada, dengan kita lahir sebagai orang Islam, Tuhan kita Allah, yang kita memang tak nak sembah, selain pada orang Ta'ala, tauhid pada zat macam ni, memang ada lah kat kita. Alhamdulillah. Adalah sekalian, antara yang masih belum ada tauhid kat kita, adalah, tauhid dalam bab sifat, begitu juga tauhid dalam bab af'al. Dalam bab sifat ni macam mana? Saya sebut gini dulu, saya ke depan memang dia akan huraib, tak sifat, tak sebut tahun dulu, pasal kita, wahdaniah ni, atas sebut ulama, yang masyur dibahas dalam kitab, ada tiga tempat bahas, wahdaniah. Itulah, wahdaniah pada zat, wahdaniah pada sifat, wahdaniah pada af'al. Af'al ni maksudnya, perbuatan. Jadi, kena faham sikit, antara, ketiga-tiga ni, apa yang dikatakan zat, sifat, af'al, perbuatan. Selal ke Allah Ta'ala ni, kita wajib, tauhidkan dia, dalam tiga ni. setengah ulama' dia menambah satu lagi, istilah ni dia panggil, Asar. Kita tengok dulu tiga ni, mana munasabah kita sebut, tambahan yang keempat, nanti kita sebut, insyaAllah. Hati-hati-hati, sekali lalu, kita ada sebut dulu, rasanya, bila sebut, La ilaha illallah, tiada bersifat uluhiyah, Balaika Allah Ta'ala, bila sebut Allah ni, nama, nama mesti ada, Tuhan punya nama. Dan Tuhan punya nama tu apa? Kalau istilah, dalam pakai dalam Al-Mu Ta'id ni, dalam istilah harap, Tuhan punya nama disebut, zat. Isim, mesti ada musamah, sifat, dia mesti ada mawsu. Ini pun istilah harap sikit. Dengan maknanya apa? Setiap nama dan sifat, mesti ada, diri Tuhan punya nama, dan diri Tuhan punya sifat, yang dirojok kepadanya. Jadi, bila sebut nama, mesti ada, sekarang disebabkan makhluk, kita sebut, cisim, batang tubuh, jasad, apa lagi seumpama tu, yang dirojok, bila kita sebut, sesuatu nama. Sama ada nama ni, nama khas, atau nama am. Itulah dipanggil, zat. Jadi, zat ni, diri Tuhan punya nama. Jadi, Allah tu nama dia. Jadi, diri dia, istilah harapnya sebut, zat. Jadi, bila kita sebut, la ilaha illallah, tiada bersifat uluhiyah, malingkan Allah Ta'ala. Maksudnya, kita, meyakinkan, dan, nak sabitkan Allah Ta'ala ni, dia bukan sahaja nama, tapi, memang sungguh ada, zat dia. Baik. Jadi, kita kena faham yang elok lah, Allah Ta'ala ni, yang kita kata Allah ni, kena faham, ada diri Allah, ada zat Allah. Dan, zat Allah ni, di atas ajaran Al-Sunnah wa Jemaah, berdasarkan, intipati kularan hadis, panjang umur esok, akhirat esok, dan, insyaAllah, kita mati di atas iman ni, Allah Ta'ala akan jadikan, iman itu, sahabat untuk, kita boleh melihat zat dia. Kenapa boleh lihat zat dia? Zat dia memang ada, memang ada realitinya. Cuma, zat dia, yang masyur kita dah dengar, dalam pelajaran Tauhid, zat dia, lagi sekal misalnya, syaih. Takkan, boleh kita nak bayar, nak bayang, nak gambar, nak khayalkan, bagaimana rupa Allah Ta'ala, subhanallah. Macam mana pun, kita wajib, itikad, Allah ni, sabit zat dia. Jadi, Allah Ta'ala ni, bukan, hanya sekadar hayalan, yang kita hayal Allah gitu. Bahkan, isbat kan, maksudnya, kita meyakini, yakin, tasdik, kita membenarkan Allah Ta'ala ni, maksudnya, Allah ni siapa? Zat Allah Ta'ala. Jadi, antara kita bicara wadhaniah ni, orang Ta'ala, zat dia satu, memang zat dia satu, antara makna satu tu, khasnya nak sebut ialah, zat dia sahaja, yang memang wajib ada, zat dia sahaja, yang sedih ada, zat dia sahaja, yang memang, bakok, kekal, yang istilahnya, kekal zati, kekal yang memang kekal. Bukan, dia dikekal kan, tapi, memang, dia kekal. Kerana, kenapa, kenapa, kerana apa, dia mesti kekal? Kerana dia sedih, siapa yang akan binasakan dia. Baik, jadi, asal nak sebutnya, kita, tawhidkan Allah Ta'ala ni, Allah sahaja, yang wajib wujud, dia sahaja, yang sedih wujud, dia sahaja, yang kidam, satu lagi sifat, yang pernah juga kita belajar lepas, Allah Ta'ala ni, bila sahabit, dia, zat dia sahabit wujud, sedih wujud, kekal wujud, zat dia tak hajat pada satu, zat dia lah, yang menjadikan zat yang lain. Zat yang macam ni, ni, hanya Allah yang, tak ada hal lain. Mesti kena hitiram, zat dia macam ni. Kita ada kekalian, kita tak buat kita. Kita pun, tak boleh nak buat, sesuatu selain daripada kita. Atas nama, nak buat. Kalau istilah bahasa Arab ni, nak khulki, nak ada sifat khalik. Kalau nak buat ni, apa saja atas nama, makhluk, makhluk, tidak akan boleh memiliki sifat khalik, mencipta, membuat. Bahasa lain, mengada sesuatu yang tak ada, kepada ada. Kita tak lewat. cabar ni, boleh buat setitis air, boleh. Bukan boleh buat ke air. Kita boleh gunakan hidrogen, bakar dia, nyala kan dia, sebab proses pembakaran oksigen di udara, tidak balas dengan oksigen, dia menghasilkan H2O. Tak faham? Dengan oksigen kamu. Yang tu, kita bukan buat air. Kita, cuma bakar gas hidrogen, dengan sebab terbakar hidrogen, kita tak campur tangan apa-apa pun, macam mana boleh bakar, dia campur dengan apa, jadi apa. Dengan tu, terbentuklah air, H2O. Jadi yang ni, kita bukan buat air. Kita, proses, supaya hasil air. Kita bukan buat air. Buat air ni apa? Air tak ada, bagi ada air. Kalau tak faham je lah, mudah macam ni lah, buat sebijik pasir. Boleh? Buat selai daun. Dekat kita ni lah, buat selai bulu. Besar-besar lah, bulu je selai, buat. Saya ingat ni, Tok Guru ajar senang je, nak beri faham, Allah SWT, zat dia ni, yang Allah sahaja bersifat, mencipta, khalik, kita ni makhluk, makhluk ni takkan boleh, ada perbuatan, dia buat sifat khalik, pada dia sama sekali. Katalah, kalau orang lelaki kan, dia janggut kan? Cabut janggut tu, sama tu, letak balik tempat janggut tu, boleh lekat, seribu dia bagi. Tak ada siapa boleh buat. Tak ada siapa. Itu bukan buat. Letak balik tempat dia, tu pun tak boleh. Terselior kan, buat balik macam mana, asal sebelum terselior macam mana. Boleh. Boleh. Yang ni yang kata, kita memang takkan ada, keupayaan macam mana, zat Allah sahala. Zat Allah sahala, kata memang dia sedia, wajib wujud, kekal wujud, dan dia tak hajat, sesuatu pun. Pasal apa, tak hajat pada sesuatu? Pasal dia sempurna. Dia pasti tak hajat pada sesuatu. Kalau andai kata, dia berhajat, kita belajarlah dulu. Andai kata, dia tak sedia, dia berhajat pada sesuatu, menjadikan dia, mencaya, dia bukan Tuhan lah. Bahkan, isi keedah kita dah belajar lepas, akan lazim berlaku daur, dan tersalsul. Isilah yang tu, kita dah belajar dulu. Mustahil keadaan tu, berlaku salah. Jadi, wajib itikot sungguh, zat yang memang, sedia, kidam, begitu juga kekal, itulah bako, dan qa'in bin nafsi, dikiyam bin nafsi, beri diri, tak hajat pada sesuatu, dan dialah yang menjadikan, setiap sesuatu, tak ada zat macam ni, Allah sahala je. Jadi, bila macam ni sahaja, zat Allah sahala, Allah sahala sahaja, macam ni sifat dia, maka tak akan ada, sesuatu pun daripada makhluk ni, yang kalau nak boleh, nak buat sesuatu, tak boleh, tentu nak memberi apa-apa, bekas kesan, apa bahasa lain, mudarat manfaat, sesuatu kepada benda lain, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak boleh buat sesuatu. Nak cipta, satu molekul air, tak boleh, nak buat api, tak boleh, nak buat pasir, tak boleh, tambah nak buat, satu biji pening, biji pening ni boleh tumbuh, nak boleh buat, seekor lalat, ataupun nyamuk, ataupun tak akan mampu. Tak akan mampu. Tak boleh buat. Jadi, zat yang sempurna macam ni, Allah sahala je. Kita macam mana? Kita ni, makhluk, tak akan boleh ada, membuat satu. Satu akidah yang kita dah belajar, khasnya nak pakai ketawih ni, tak bicara bab zat, yang kita yakin, zat Allah sahala, tapi kita faham, dialah yang memang asal ada, lepas tu barulah dijadikan kita, jadi segala makhluk ni, tidak akan boleh buat sesuatu, melanggan apa yang orang ta'ala, kena kira kita. Mestinya, akidah tu mesti berang. Kita ada, apa siapa? Allah yang kita ada. Matahari ada, apa siapa? Matahari Allah yang bagi ada. Bulan, langit, bumi, ada apa siapa? Allah yang bagi ada. Inilah akidah yang kita pakai, sampai akhir hayat kita. Baik, yang tu tak ada kepada ada. Ni dah ada, juga kena yakin, ada ni, pasal orang ta'ala masih mengekalkan proses ada. Walaupun ada kita ni dengan ada sahabat, makan, minum, menapas dan sebagainya. Kalau berkati elok-elok, adakah udara bagi hidup kita? Minuman bagi hidup kita? Makanan bagi hidup kita? Apa lagi? Oksigen bagi hidupkan kita, subhanallah. Tak, sama sekali. Siapa bagi hidup kita? Allah yang bagi hidup. Allah yang bagi hidup. Jadi kita nak meyakini, Zat Allah Ta'ala sahaja yang dia, menjadikan segala sesuatu, dan dia lah menghidupkan segala sesuatu. Jadi sebagai kita ni, sebagai hamba Allah Ta'ala, satu kemestian yang ada pada kita, khajianlah mbak wadah ni, Zat ni, hati kita bila-bila pun mesti, kalau bahasalah ni tersebut, Allah sentiasa di hati. Maksud apa? Pasal Allah sahaja yang dia boleh buat kita. Kita kalau orang bagi 10,000, kita kenal kan? Okey, kenal. Bagi 1,000 setahun pun kenal, beri mana tahu? Kalau dia bagi 10,000 setahun, macam? Kalau dia bagi 1,000,000 setahun, Allah Ta'ala dia bagi berapa ke kita? Kita beranak-beranak saja, terus jadi jutawan. Bukan jutawan duit. Mata kita berapa ibu? Tak ada harga tau. Hidup berapa ibu? Tangan, kaki, jari seruat berapa ibu? Tak ada orang nak jual pun. Orang ta'ala buat lagi semua kat kita. Kalau nilai dengan harga lah, dengan kita lahir-lahir beranak-beranak tau, berapa harga dia? Siapa bagi tu? Kalau orang bagi 10,000, terima kasih lah. Allah bagi segala-gala kat kita. Tak ada, dia bagi ada. Ada terima kasih apa-apa. Yang ni lah, buat ketuhanan yang kita gagal pergi ke masalah sini. Yang ni yang menggagalkan kita jadi hamba orang ta'ala sini. Tak mana? Kita tak merasa kita ni makhluk. Allah, Allah buat kita. Bila dia dah buat, kita dah jadikan kita. Bahasa Melayu sebut dengan bila orang berbundi, kita berbahasa. Dengan bahasa lain, kena rasa terima kasih, kawan-kawan telah syukur. Dia yang bagi hidup aku. Dia tu nampak aku jauh sangat. Allah, engkau lah bagi hidup aku. Kalau engkau tak bagi hidup aku, tak adalah aku ada keberan keberan-keberan hidup ni. Matilah aku. Saya aku tak ada. Ni ada aku ni. Ada ni. Ada yang aku ni. Menunjukkan bahasanya, engkau ada. Inilah bab wadah ni, abisah ni dalam bab zat. Dan yang macam ni, ni sifat semburan jadi Allah ta'ala. Selain pada Allah ta'ala, tidak akan memiliki zat yang kidam, dan bakok, dan kiam bin absin ni. Tak ada. Jadi kalau kata, selain pada Allah ta'ala, takkan ada yang macam ni. Kalau kita hidup dalam perjalanan hidup ni, kita duduk berasa, ada sesuatu yang boleh buat satu. Selain pada Allah ta'ala. Kan kita bila lapar, makan. Kenyak. Jadi duduk rasa kenyak kat mana? Nasi. Oh. Tak ada masalah. Sepatutnya macam mana? Nasi ni makan. Tapi, akidah jangan silapkan dia, sesatkan dia, bodohkan dia, kot bahasa kasar akidah itu. Dengan kita mengiktikad, nasilah bagi kenyakang aku. Haa, habis. Kalau kita belajar ta'id, apa nama tu? Syirik. Oh, tak lah. Kenapa syirik? Kerana mengiktikad, Allah ta'ala ni, ada selain pada dia, boleh, menghidupkan kita. Salah soal. Ada selain pada Allah ta'ala, boleh mengadakan kita. Salah soal tu. Kufur tu. Jadi, kalau tak lah ni, kita mesti ikat, sungguh-sungguh, bahawasanya, kita ni datang daripada dia. Setelah tu, bila kita ni datang daripada dia, kita ni adalah atas kehendak dia, atas, sifat kidam ni, sifat bakok dia, sifat, qa'in bin afsiri dia. Dia tak ajak pada sesuatu, dia ke kita, maka bila dia buat kita, kita kena, syukur daripada dia, dan sentiasa rasa seronok, dia, paling seronok, kita rasa, dia yang telah memberikan kita, segala sesuatu, dengan itu, kita, membuat satu perkara, yang, nak membawa kepada, kesukaan dia, dan keredakan dia. Ha ni, yang menjawab kita. Jadi, satu perkara yang mesti juga, dalam bak ni, apa dia? Bila kita faham, Allah yang buat kita sesuatu, dia pergi makan minum nak? Bagi menapas tak? Dia pergi rezeki tak? nak isbat ke siapa? Mula sekali. Atas keedah ulama' kita ajar, segala masjidlah mula-mula sekali, isbatkan dia, letakkan dia, intikot ke dia, ke siapa dulu? Itu Allah Ta'ala dulu. Maksud apa? Allah sahaja yang boleh ada, sifat itu. Hakikinya. Tengok pada makhluk, nampak seorang macam, makhluk buat. Tapi makhluk sebenarnya, dia tak boleh buat apa-apa pun. Ini pun pada pelajaran yang akan datang, insyaAllah. Jadi, wajib kita berpegang, Allah Ta'ala ni, asa kepada zat. Zat ni macam mana? Zat dia yang wajib wujud, zat dia yang sedia wujud, zat dia yang kidam wujud, zat dia yang satu, tak ada yang sekutur dengan dia. Zat dia adalah zat yang tak hajat pada satu, bahkan kita semua makhluk berhajat pada dia. Okey, itu sekali lalu, bab zat. Itu pun ada selapai hari. Cepat nanti, insyaAllah. Baik, jadi wajib wujud dan niat kat situ. Masuk atau wajib wujud dan niat macam mana? Setiap masa dan saat, kita sentiasa yakin, nak isbatkan ke Allah Ta'ala, apa yang ada pada kita, khas kita sebut terdekatnya, ni bab zat dia. Kita sabitkan ke zat orang Ta'ala. Kita boleh jadi macam mana? Allah boleh jadi. Allah boleh jadi, zat dia boleh jadi kita. Diri dia boleh jadi kita. Cuma keedah kita, kita tak diajar untuk memikir diri orang Ta'ala, zat orang Ta'ala macam mana? Subhanallah. Memang takkan boleh difikir. Kalau terfikir, keedah diajar oleh Allah Ta'ala, apa saja terbayang dalam fikiran kita, rupa orang Ta'ala macam mana, macam mana bentuk badan dia dan sebagainya. kalau kita tak ada, kita akan reti, kita akan reka reti, buat apa yang kita kehendaki nak buat. Satu keedah ulama' ajar, pada Allah Ta'ala ni, kita tak boleh sama sekali untuk membayangkan dia, misalnya hayalkan dia, menggambarkan dia, dengan apa-apa aktiviti seumpama tu. Kerana perbuatan tersebut adalah salah haram dilarang, bahkan boleh bawa kepada kufur, khasnya bila mengertiqatkan Allah Ta'ala ni, dia ada macam sifat baru. Dari sudut, ambil menafa'an, Allah Ta'ala, macam dia terkesan dengan sesuatu, semua apa-apa ciri, jadi juga akan datang, kita belajar semua tu, apa yang membawa kepada sifat makhluk, naklah dibersihkan ke orang. Jadi orang Ta'ala asa ni, dalam bahagian zat, lagi, sifat, tiga, hafa'an. Jadi yang macam zat orang Ta'ala, sedia, bakok takkan ada. Selesai. Kemudian buat sifat. Ada kemudian, bila zat orang Ta'ala, sifat siapa punya asal? Hidup. Siapa yang hidup? Allah hidup. Lepas tu, bila dia buat kita, dia bagi kita hidup. Kita ni hidup ke? Atas istilah, saya pernah sebut dulu, kita bukan hidup, kita dihidup kan. Niataf Ta'ala, rasa lah kita ni dihidup kan. Situ kan masalah kita. Masalah apa? Tak rasa kita ni, Allah yang buat kita. Ini masalah kita. Jadi untuk hilangkan masalah je mana? Sentiasa kena, sebut, ulang, duduk dalam, kelompok orang yang, memang bersungguh, cari ilmu, nak faham, nak kenal orang Ta'ala, duduk dengan kelompok ni, dan sentiasa duduk, sebar, sebut, mudakarahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Tauhid sahaja, dalam berakidah sahaja. Kena banyakkan majlis, seumpah-umpah ni, barulah hati kita boleh hidup ke orang Ta'ala. Jadi asal yang sebut, tak sifat. Bila orang Ta'ala bayi kita hidup, siapa hidup sebenarnya? Allah memang hidup. Kita ni, diberi hidup. Jadi ada tak sama je, tak ada. Okey, siap. Jadi bila diberi hidup, satu kemestian yang ada pada kita, apa dia? Sentiasa hati kita mesti rujuk kepada yang memberi hidup kita. Atau hakikinya orang Ta'ala, atu wasilah perantaraan, yang, kalau ada ibu bapa, kena ada adab dengan ibu bapa, walaupun ibu bapa tak buat kita, tapi kita lalu ke dia. Begitu juga, seumpah-umpah yang lain, yang, sebenarnya hakikinya ke orang Ta'ala, tapi di atas perjalanan asbab, kita perlu pada asbab, jadi mana-mana istilahnya, dijumpa asbab ni, naklah, kita dianjurkan untuk, kita tunjukkan akhlak yang, baik kepada mereka, kerasnya, kita sebut ke orang Ta'ala ni, wahdaniahkan Allah Ta'ala sahaja, nisbah zat, yang sedia kidam, kiam bin nafsih, nisbah sifat Allah Ta'ala sahaja, yang bersifat sempurna, selain pada Allah Ta'ala adalah, bersifat kurang, maksud kurang apa, disebalik daripada sifat orang Ta'ala, orang Ta'ala hidup, kita, orang Ta'ala tak mengantuk, tak tidur, lah tak khudur, kita macam mana, tak nak mengantuk, tak nak tidur, tak nak tidur, betul tak, macam tu, kita macam tu tak, nak menunjukkan apa, ada, bab perbuatan, walau kita tak nak buat, tapi jadi, benda yang kita nak buat, tak jadi, betul tak macam tu, ke kita buat semua jadi, tak, jadi kalau faham ke apa, memang Allah Ta'ala, khas kita belajar Ta'ala, atau sebuah ulama', dia, bila kita usaha sesungguh, tak jadi tu, sebenarnya Allah Ta'ala, dia antara hikmah, dia jadikan kita, dia nak beri kita, supaya sedar, balik, rojuk ke Allah Ta'ala, dan hati kita sentiasa, bergantung harap pada dia, tiada yang lain, satu, dia bagi macam tu, dia bagi macam-macam keadaan, macam-macam hal, supaya kita sentiasa, rojuk ke Allah Ta'ala, balik ke Allah Ta'ala, dalam nak menyelesaikan segala urusan kita, sekali lalu, kesipat, itu je apa dah, fahal perbuatan, wajib kita, Allah Ta'ala asa pada perbuatan, maksudnya macam mana, kita ni, nampak kita bilik perbuatan, haywan ada perbuatan, kena faham bila elok, setiap perbuatan yang berlaku, tiada apa yang bergerak, walaupun satu benda, dalam kubi ni, melainkan Allah Ta'ala lah yang buat ni, Allah Ta'ala lah yang menciptanya, Allah Ta'ala lah yang, membuatkan segala perbuatan tu, Allah Ta'ala lah, jadi, atas kita bercara Tauhid, wajib Tauhid kan, za'at Allah Ta'ala, dia sajalah yang punya kuasa, kita macam mana, la hawla, wala, kuwa ta'ila bila, kita memang, intiqad yakin, tak ada daya upaya kita, melainkan, Allah yang beri kepada kita, itu adalah, ajaran Tauhid, dalam bab, jadi, tiga-tiga bab ni, mesti lulus, dalam bab, Tauhid, supaya kita, hanya boleh isbabkan, pada zat, sifat, af'al, satu lagi yang saya ada sebut, sering, asar, Allah Ta'ala, jadi, walaupun tengok makhluk, terus, fikiran boleh sampai kepada, kualik makhluk, kualik makhluk, jadi, kualik makhluk pun, dia sebut kualik makhluk, siapa kualik makhluk, ada zat dia, ada sifat dia, ada, af'al dia, satu lagi, ada asar dia, semua tu, ialah orang Ta'ala, kita ni macam mana, kita ni, kalau nampak macam kita, sekalipun, kita ni, atas Islam, hanya sebagai, perzohiran dia je, kita ni, bukan lain daripada orang Ta'ala, dan bukan diri orang Ta'ala, kita ialah kita, orang Ta'ala ialah orang Ta'ala, tapi, dia nak zohirkan, nak menunjukkan, dia tu siapa, hebat dia, dia zohir dan wujudkan, supaya kita kenal dia, siapa dia, yang tiada boleh sifat, asal kita sebut ni, mengada ni, melenggah, hanya Allah Ta'ala sahaja, yang ada kebolehan mengada, jadi, mengada tu sama ada, dia adakan zat lain, adakan sifat lain, adakan, af'al lain, pada makhluk lain, Allah sahaja, yang boleh melaksanakan, yang ni, asas, adalah, bab pelajaran af'al, yang kita nak, tahu ikan orang Ta'ala, dalam, saya samur sikit lagi, tahu ikan orang Ta'ala, juga dalam bab ni, sebab, pahaman yang kita sebut, sebab orang Ta'ala, sujud, supaya, rokok ke dia ni, yang ni, dia ibadat khas, yang memang kita kena buat, orang Ta'ala, satu lagi, ibadat yang, dia panggil ibadat, ah, kena buat orang Ta'ala, apa dia, hati kita, sentiasa kena, ingat orang Ta'ala, sabitkan orang Ta'ala, yakin orang Ta'ala, dan bersandar, dan berpegang kepada dia, yang andai kata, kita ada, sesuatu perkara, masalah nak diselesai, mestilah hanya, rojok pada zat Allah Ta'ala, tiada hak lain, dan kalau berjaya pun, Allah lah, kita itu kuat, yang memberikan kejayaan kepada kita, waktu panjang umur, insyaAllah, jumpa ke depan, baik, jadi, wajib kita berpegang, orang Ta'ala, asa pada zat, sifat, dan apa, satu, kalau, dia tak faham ni, kalau kita makan nasi, kita intikot nasi, bagi kejang, salah, seolah-olah, Allah boleh bagi kejang, sama, nasi pun boleh bagi kejang, nasi boleh bagi kejang, kalau kata boleh, memang, kita tak pernah belajar Tauhid, seolah-olah itu, pasal kita, dikat, makhluk sendiri, boleh beri bekas, edah yang diajar oleh ilhamat, dah istilah dia pakai, makhluk ni, Allah Ta'ala bagi jadi, walaupun tengok ada, sahabat, musahabat berlaku kat dia, tapi, dari segi itikotnya, kita wajib dikat, Allah lah yang bagi jadi, makhluk tak boleh buat, perbuatan diri dia sendiri, untuk dia menjadi, tak boleh, Allah Ta'ala sahaja, yang boleh, buat perbuatan, menjadi, mengada, menghukum dan sebagainya, makhluk macam, kita bukan, menjadi, mengada, menghukum, bahkan, kita dikenakan hukuman, kita dikenakan ketetapan, kita dikenakan disiplin, supaya, kita ni, benar-benar, orang yang jadi, berdisiplin dengan, orang ta'ala, dia buat perasaan, hmm, jadi, wadaniah yang paling, lemah sekali kat kita, macam mana, kita memang, etika orang ta'ala satu, takkan itu sahaja, tapi, kita tidak, merasakan, di atas, asanya dia, dia yang buat kita, kita, setiasa, berhajat oleh dia, yang inilah, bak, walaupun tengok, siapa sahaja, tapi, dia paling besar, dalam bak akidah, khasnya, nak menyebut, mengenai, maksud, Allah subhanahu wa ta'ala ni, dia, tak hajat, satu pun pada kita, bahkan, dialah menunaikan, hajat kita, ini, wadaniah besar, khasnya dalam bak amal, nak rasa ke dia, jadi, kalau kita makan, balik pada asal hukum, Allah yang bagi kita makan, Allah yang cipta makanan, Allah yang bagi, rezeki kat kita, azali lagi, lepas tu, kita makan, memang tiada lain, yang boleh menyebabkan kita, boleh jadi kenyang, sihat dan sebagainya, la ilaha, ilallah, Allah je, ni tengok kita, tak ada hal lain, ni, duk makan, minum, buat sahabat ni apa, yang ni sahabat, yang ni tak berkesan dalam hati kita, bahkan hati kita, hanya ke Allah ta'ala sahaja, ni, nak dapat taufiq ni, contohlah, kita tanam-tanam, pokok-pokok, sepih rumah, macam mana, tumbuh, macam mana nak buat, macam mana nak jalan tahid, Allah kita, kita tak buat apa pun, campak, tak ada campak apa-apa, dia tengok tumbuh, ada pokok ni, tengok saja macam tu, buat macam mana, la ilaha, ilallah, tiada yang boleh menghidup, mengada, menumbu, memati, apa sahaja, sifat-sifat, yang selayak je, orang tak lah, yang boleh buat macam tu, mereka hanya Allah ta'ala, nak asa pada zat dia saja, baik, yastahilu alaihi ta'ala dintuha, namun stahilu alaihi ta'ala, lawan bagi sifat, sifat wadhaniah, baik, apa dia wadhaniah ni, lawan, satu, apa, berbilang, ataupun, banyak, sekurang-kurang banyak, keilah kita, kita Melayu, berapa, dua, dua ni dipanggil, banyak, jadi Allah ta'ala, mustahil, ada banyak, jadi sekurang-kurang banyak, apa apa, dua, kita pun memang faham, bila ada dua tuan ni, dia panggil, syri, syri, jadi Allah ta'ala, ni sebuah perbuatan, zat dia satu, tentulah, perbuatan dia satu, maksud kata, perbuatan dia satu ni, dia sahaja boleh membuat, kita ni, atas kata, nak membuat, sesuatu daripada, tak ada kepada ada, memang tak upaya, baik, dan pun, insya Allah, macam umur, memang, kitab kita, dia sebut agak panjang juga, kita baca dulu, insya Allah, jadi umum Nabi faham, bahawa Daniyah ni, wajib faham, orang ta'ala asa, bab, zat, sifat, amal, satu lagi saya sebut tadi, asal, asa orang ta'ala ni, tunggal dia, zat, sifat, perbuatan, dan hasil daripada perbuatan, wajib, semua ni sebahkan, semua ke orang ta'ala, semua milih ni, baik, jadi mustahil lawan bagi, wa Daniyah, wa huwa Allah yakuna ta'ala, wahid dan fi mazukir, lawan bagi wa Daniyah, ialah Allah ta'ala, dia tak asa, pada perkara, cara disebut, mazukir dia apa, zat, sifat, afal, asal, mustahil orang ta'ala, tak wa Daniyah, dalam bab zat, sifat, afal, asal, dia lah yang buat kita, mana mungkin, bila dia buat kita, kita nak letakkan, sesuatu yang lain, yang dia ialah makhluk, setarah orang ta'ala, tak mungkin, harta orang yang kita, nak setarahkan orang ta'ala tu, Nabi Rasul tu sekalipun, macam mana pun, ada manusia yang, tak betul cara fikir ni, manusia yang memang, asal manusia, mereka ni, Nabi lagi Rasul, tapi ada manusia, yang menganggap, Nabi Rasul ni adalah, Tuhan, memang gila, bodoh, siapa tu, tu setia lah, asalnya, Nabi Isa ni, hamba Allah, dia sampai etikap macam mana, anak Allah, pudak, pasal apa tu, pasal dia meletakkan, sifat Tuhan tu, kepada, kepada Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa, makhluk, makhluk, takkan boleh jadi Tuhan, Tuhan takkan jadi, makhluk, subhanallah, kalau ada orang yang tikat macam tu, yang tu yang jadi salah yang tikat, na'udzubillah, akan jadi kufur, salah akidah, kalau mati tu, tak ada yang pun dosa orang salah, pasal mati, namanya mati kufur, baik, jadi, mustahil orang salah, tak asa pada zat, sifat dan perbuatan, biayakun yang murakaban, fi zati, awfi sifati, baik, dia nak khas pada, bab sifat tu, sekali lalu, dalam zat, macam mana kata detail satu, bahawasanya, orang salah ni, dia murakab, dia tersusun, dia ialah jalinan dan kombinasi, fi zati, pada zat dia, wafis awfi sifati, ataupun pada zat dia, pada sifat dia, baik, jadi, satu kesalahan awal ni, yang saya sebut, salah indikab wadah ni, Allah SWT, ialah menganggap bahawasanya, zat Allah SWT ni, dia bersusun, antara satu sama lain, apa maksud bersusun, satu sama lain, maksudnya, seolah Allah SWT ni, nak jadi dia, mesti ada beberapa komponen, benda, untuk, disusun diolah, untuk membentuk dia, faham yang tu, itulah dipanggil, mengiktikalkan orang ta'ala ni, murakab, asal mana murakab, bersusun, mengiktikalkan orang ta'ala, macam ni, kubur, di atas kata, ada dua benda, ditarkitkan, disusun, yang ni dipanggil, syri, syri, kita tengok ni, jadi, ada yang murakab, ada yang bersusun, ada yang dulu, kemudian, pada orang ta'ala ni, pada itikot kita, fizati pada zat dia, subhanallah, orang ta'ala mustahil itu, pada zat dia, orang ta'ala bukan, mula dia ada, dia ada bodi dulu, itu pun ada tangan, pun ada mata, pun ada kaki, lepas tu, ada jari, subhanallah, 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 utahil mana macam tu, pasal ada macam tu, dia panggil, ada yang murakab, dia bersusun daripada, sesuatu dengan satu, orang ta'ala, dia yang menyusun sesuatu, dia bukan, adalah, jadian daripada sesuatu, eh, yang tu, bab zat, itu juga, wafi sipati, pada sipat orang ta'ala, sifat orang ta'ala pun rasa, dengan maknanya apa, Allah sahaja, yang mempunyai, sifat-sifat kesempurnaan, kita sebagai makhluk, tidak akan memiliki, sifat sempurna, apa maksud sempurna ni, khasnya, pada orang ta'ala, kalau kita sebut, sifat sempurna ni, apa dia sifat sempurna, pada orang ta'ala, antara sifat sempurna, yang khas disebut, dalam ilmu ta'id, ialah, sifat yang tujuh, maknanya ialah, kudrat, yadat, ilmu, hayat, sama, basal, kalam, yang tu, ialah antara, sifat-sifat orang ta'ala, jadi, kalau, duduk itu ke orang ta'ala ni, zat dia ni, ada mata, ada tangan, pasal apa, dah melihat, masih ada mata, tak dengar, masih ada teringat, dan, mula lagi, bila dia boleh, kesan sesuatu, licin kesat, kata orang ta'ala pun, ada diri yang rasa, ada diri yang sentuh, mana masal pahit, oh, masak itu, salah tu akidah itu, jadi, atas khas kita baca ni, mustahil, orang ta'ala ni, dia bersusun, pada zat dia, ataupun sifat dia, orang ta'ala mustahil, zat dia, ada muka, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kanan, ada kiri, mustahil lah ni, itu istilahnya, muraka pada zat, ataupun, muraka pada sifat, apa maksudnya, khas kita sebut ni, kutera ilmu, yang sama pasal kalam, itulah buat sifat, kalau duk etika, orang ta'ala, masih ada, sesuatu sifat, sifat ni, ada selain daripada dia, yang bersifat, macam sifat dia, contoh muda, orang ta'ala, dia hayal tak, kual hayul, kuyum, dialah yang hidup lagi, menghidupkan, keedah-keedah ajar macam mana, yang boleh, hidup, menghidupkan, hanyalah sifat orang ta'ala, makhluk tak boleh, cuma bila kita proses, berlaku proses tu, di atas kehendak orang ta'ala, apa-apa pun balik di atas, kehendak orang ta'ala, kehendak orang ta'ala, kehendak orang ta'ala, kehendak orang ta'ala, tak langsung, mensabihkan kepada, kehendak makhluk, kehendak makhluk, kehendak makhluk, apa tak lagi, menyalahkan, dan menganggap, satu kesalahan besar kepada makhluk, menganggap satu kesalahan besar kepada makhluk, dalam bab, masalah, sifat ni, yang, asalnya sepatutnya, diisbatkan kepada orang ta'ala, akan jadi salah, kalau kata, makhluk hidup, Allah hidup, makhluk hidup, bubur makhluk hidup, hiduplah hidup sendiri, ataupun dia hidup, oksigen bagi dia hidup, macam mana orang ta'ala hidup, makhluk pun hidup sendiri, hidup, salah besar, salah besar, ataupun zat dia, ada sifat tertutup, ada, satu-satu sifat ni, bersusun, memula kudrat, lepas kudrat, erodat, lepas erodat, ilmu, hayat, sama, basah, galam, ada tu, bukan ada yang kidam, tapi ada ni, lepas satu, 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 memula, hidup biasa je, lepas tu, ada tenaga sikit, lepas tu, lagi kuasa, lepas tu, makin lama, makin kuat, faham je ni, mengisbatkan, Allah ta'ala ni, dia, murakap, dia bersusun, dalam bab sifat, pasal, seolah-olah, dia ni, ada zat dia, sifat dia, susun, satu-satu, satu-satu ke dia, subhanallah, faham macam ni pun salah, macam ni pun adalah, kesalahan dalam bakal kita, baik, yang tu, dalam bab, murakap, pi zati, au sifati, au yakun alahu, memasilun, pi zati, au, pi sifati, ataupun, ada yang, setara, sebanding, seumpama, pada zat dia, dan sifat dia, satu, kalau kita faham, ada setara, sebanding ni, Allah dihidup, satu ulama' ajar kat kita, makhluk ni macam mana, makhluk ni semua mayat, kita bukan hidup, kita dihidupkan, supaya kita, sentiasa, tauhidkan orang ta'ala, perasan hidup je, Allah yang hidup, kita ni dihidupkan, selalunya, jadi kat kita macam mana, sikit soal kat kita lah, kita rasa kita hidup ke, kita rasa dihidupkan, boleh, faham kan, pandai jawab tu, saya tanya bukan, jawab, tapi rasa, kita rasa kita hidup ke, kita rasa dihidupkan, sepatutnya, berakidah kita, kita mesti rasa, kita ni, dihidupkan, dan bila kita dihidupkan, tentu ada, yang menghidup, yang menghidup ni siapa, hari-hari, hidup ingat, Allah yang hidupkan aku, aku ni dihidupkan, kita ni, bila tak faham, orang ta'ala macam ni, tauhid, kita akan rasa kita hidup, bahkan, bila tak makan, eh, tak makan, rasa macam nak mati, buah pihak rasa hidup, bila, rasa macam nak mati tu, lapar sangat, makan, 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 haa, baru rasa lega, kita rasa macam mana, rasa Allah lagi hidup ke, kata, dah makan, hidup lah, mesti, ni rasa kita, ni lah, ni lah akidah kita, yang ni lah akidah orang kapir, ni lah akidah orang Islam, umumnya, salah lah dengan orang ta'ala, salah, jadi, kita ni masalah ni, yang boleh menyebabkan syirik ke orang ta'ala, bab mana, bab, kita merasa, ada selain pada orang ta'ala, boleh membuat sesuatu, sini masalah, tu kita dahaga, minum air, siapa lagi hilang dahaga, jawapan betul, tapi, kita ni, bila dahaga minum air, rasa kat siapa, rasa kat air, ni lah masalah ni tu, jadi, keedah yang diajar ulama' macam mana, dengar, yang untuk supaya dapat ta'ala, macam mana, kita wajib yakin, yang Allah, sebelum dia buat makhluk ni, memang dia sahaja ada, dan, lepas tu, barulah dia buat makhluk, bila dia buat makhluk, macam-macam hal yang ada makhluk ni, khas ni kalau sebut kat kita lah, antara makhluk yang dia buat ni, kita, antara makhluk dia buat, ada makanan, minuman, nisbah kat kita, ada oksigen untuk kita bernafas, contohlah, jadi, kita ni kalau tak memikir kepada Allah, yang menjadikan kita, dia menjadikan makanan kita, minuman kita, oksigen ke kita, tanpa kita, tauhidkan dia, nisbahkan kat dia, kita akan rasa, kita hidup, lagi satu, tu satu hal, kita akan rasa, makanan bagi hidup, kita akan rasa, oksigen menyebabkan aku hidup, ha, salah, salah, yang ni yang, nak keluar daripada, melenggu ataupun, kepompong syirik ni, dalam bab ni ni, yang ni yang sentiasa, keringat, tak lah, disebabkan ni, faham ke dia, rasa kan memang Allah, dia buat kita, bagi sedar, dan rasa dalam hati, Allah dia yang hidup dengan aku, bukan makanan, macam mana pun, bila lapar, memang kena makan, tapi dalam hati sihat dah, lapar je, Allah pergi hidup aku, Allah pergi sihat aku, Allah hilangkan lapar aku, makan dengan bismillah, lepas tu, Allah yang hilangkan lapar aku, bahawa aku dapat tawhid, ha, jadi kalau ada seumpama orang tak lah, contoh macam mana, tak menginjam, Allah menginjam, lepas tu, bila kita makan nasi, dah makan nasi, inya' leh, syirik, syirik apa, syirik dalam bak, mengenyam, perbuatan, kalau sifat lah, Allah tak lah, alim, kita pun alim juga, ha, tak, untuk guru tu pun, alim juga, letakkan bahasa alim tu pun, salah lah, tak betul, Allah alim, manusia, makhluk semua, jahil, Allah yang bagi, ilmu, saya mengaji, tutur guru buat misal macam ni, dia kata, kenapa masalah sangat kat kita ni, kita duk rasa kat kita ni, kita tak rasa ke orang tak lah, kat kita tu sama ada kat diri kita, ataupun kita rasa kepada makhluk lain, seolah-olah, kita akan berlaku syirik pada orang tak lah ni, apa masalah dia, khasnya dalam bak sifat, kerana kita ni, Allah tak lah, asalnya segala, sifat kesempurnaan, semua hak dia, cuma, bila dia zohirkan kat kita, kita nampak kita, kita tak rasa daripada dia, ni lah masalah dia, kalau saya mengaji, Toko buat misal macam ni, saya pernah sebut pada ni, rasanya, untuk kita faham wadhan ni, kawan-kawan tak lah, kita ni, kalau tak mandi 3 hari, busul, tak busul, pergi lama sikit, tak mandi sebulan, busul, sehari tak mandi pun busul lah, kan, ok, baik bila busul tu, kita mandi-mandi-mandi-mandi, pakai baju, contohlah, ambil minyak wangi, ataupun sabun, sifu ke, wangi, duduk sebelah kawan kita, kita apa, kau ni wangi je lah, perasan tak wangi, faham tak, faham tak kata apa, rasa tak wangi, syok lah kena puji wangi, siapa yang wangi, kita ke, ke syempu tadi yang wangi, syempu, tapi pasal apa, kita rasa syok kita wangi, pasal bau syempu tu ada, bukan, kita yang wangi, yang wangi ialah, syempu, tapi perasan nak kita wangi, inilah kita dengan orang tak lah, bandingan dia, kita asal mayat, orang tak lah nak pergi hidup kita, bila dia bagi hidup kat kita, kita rasa apa macam, sekarang nak kita, aku duk rasa akulah hidup, sampai tak rasa orang tak lah hidup, tak rasa tu, bukan tak kata lah, kata orang tak lah hidup, orang tak lah lah hidup, kita ni hidup kan, ok, bagus ilmu tu, tapi akidah kita, macam mana, kita duk rasa, aku hidup, Allah macam mana, tak ada apa pun nak kidah kita kat dia, tak rasa apa apa kat dia, bahkan macam dia tak ada je, tak lah kata tak ada, yang duk rasa ada, aku ada, suami ada, isteri ada, anak ada, rumah ada, dunia ada, bumi ada, langit ada, Allah, tak rasa pun dia ada, sepatutnya, dia yang ada, kita ni, dia yang ada, langit ada, tapi apa yang jadi kat kita, macam mana, aku yang ada, langit ada, bumi ada, Allah macam mana, tak pernah ada lah nanti, boleh, sikit soal, bermasalah hak kita, kalau macam tu, masalah sikit, masalah banyak, masalah tak mana ni, masalah tawhid kan, jadi kita isbatkan, makhluk lagi kuat, daripada isbatkan masalah, sepatutnya macam mana, isbatkan masalah, kita hanya mengakui, miterap Allah sahaja, zat, sifat, af'al, asalnya semua kat dia, zat dia, sifat dia, dan bila ada sifat kat dia, tentulah ada keberanggalian, dan keupayaan, perbuatan dia boleh buat, bila sabit zat dia, sifat dia, af'al dia, makhluk je ada, makhluk ni hasil daripada, perbuatan dia, dia buat zat kita, sifat kita, perbuatan kita, dia yang buat kita, tapi bila kita tak fikir, orang tak lah, tak kenal orang tak lah, yang jadi kat kita, apa dia, kita hanya isbatkan, zat kita, sifat kita, af'al kita, Allah macam mana, tak ada apa-apa pun, apa-apa peresatkan, ni masalah kita, kalau perhatikan kan, kalau saya ngaji, memang kalau kita perhatikan diri kita pun, inilah masalah paling besar, walaupun kita dah islam, iman, lama gitu, tapi akidah kita, dengan orang tak lah, sedo'if ini, betul, nak makan nasi, kita rasa ke nasi ke, rasa ke orang tak lah, jawab betul tig, minum air, kalau dah ke, dia rasa orang tak lah, bagilah dah ke ke, rasa air, rasa air betul tak, apa keedah dia ulama ajar, dengar dia tak, apa dia, Allah yang buat kita, Allah yang buat air, Allah yang buat makanan, kalau dah haga minum air macam mana, balik ke orang talah dulu, Allah yang bagi ilang dah haga kita, waktu tengok air, nak dah haga, buat sebab minum air, minum, minum pun bismillah, ilang dah haga, Alhamdulillah Allah, bagilah dah haga, kat air ni, tak letak, etikot sikit pun, tapi dah ke, minum air, tapi etikot macam mana, Allah bagi ilang dah haga, macam mana nak buat ni, nak latih lah, nak latih, bahkan, dia adalah pelajaran asas dalam tawhid, untuk mencapai orang tak lah, satu, umum bahasa ulama' kita sebut, nak mengenal tawhid orang tak lah ni, dalam baza' sifat, afal asal, istilahnya, la ilahilallah tu, antara pahaman ni lah, tiadalah yang menunaikan, segala hajat dan keperluan kita, melainkan Allah ta'ala, sekali lalu, apa maksud, la ilahilallah, la qadil hajat, ilallah, tiada yang tunai hajat, melainkan, tiada yang boleh menunaikan, segala hajat dan keperluan kita, melainkan apa, tiada yang boleh menunaikan, segala hajat dan keperluan kita, kita ni, aku dan seluruh makhluk, melainkan, Allah ta'ala, baik, ambil perketaan dulu, baik, hajat apa yang Allah ta'ala tunai ni, Kita tak ada dia bagi ada Tengok atas dah dulu Siapa bagi ada kita? Mak bapak kita bagi ada kita Memang bapak kita tak cabut tangan Mengada dengan kita Haimani ada dengan kita Haimani itu siapa? Makhluk juga Haimani muka ada benda Kalau Haimani itu sendiri Dia nak buat Dia membentuk dia Nak buat sesuatu Dia buat satu mustahil Ataupun kita yang Masa dalam tu kita masih Aimani lagi kita yang buat Kita bentuk rupa diri kita Ada? Boleh? Tak boleh juga Haa ni sebab Kalau kita faham ni Memang kat kita tak ada daya upaya Langsung untuk boleh membuat kita Yang boleh buat ni siapa? Allah atau yang Tauhid yang kita lagi dapat ni Walaupun kita hidup ni Dengan perlukan macam-macam Keperluan di keliling kita Kalau kita perhati dia elok Yang kotil hajat Yang menunaikan hajat ni Bukan makhluk sebenarnya Allah Ta'ala Cuma di atas peraturan dia Pengurusan dia Pertabiran dia Dibuat dengan peraturan Sabab-musabab ni Kita pula tak belajar Tauhid Yang tu yang kita Akan ter-intikot Kepada sabab Yang kita tengok Tauhid dengan mata kita Yang boleh daga Minum air Intikot kat apa? Kat air ke orang tak Kenapa intikot kat air? Sebab memang minum air Bukan lampu terang Duk rasa Allah Terang ke Duk rasa lampu terang Duk rasa lampu terang Tauhid Macam mana nak bawa Tauhid? Macam mana nak bawa Tauhid? Satu ulama' kita ajar Nak bawa Tauhid ni Mesti ambil Pengetahuan asas balik Mengenai Ilmu La ilaha Ilallah Allah dia yang buat kita Dia yang buat keliling kita Dia bagi akal kat kita Untuk kita mengolah Bermacam-macam Sesuatu Dengan sebab olahan ni Dengan sebab Proses sabab ni Kita akan Terpedaya Sehingga Mengecekot Sabab lah Buat sesuatu Sehingga melupakan Kepada Allah Sebenarnya Allah lah yang buat Sesuatu Boleh? Faham? Ambil ilmu ke? Benda tengok Memang yang ni Sepit dia Tak ada calon lain lah Kalau kita Belum tengok dengan apa Sebab kita buat keliling Kita memang Antikot apa keliling kita lah Tak pergi ke Allah Tak nak langsung Jadi kalau tak pergi Ke Allah Tak nak langsung Setiap hari Kita akan syurik 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 Tak ada rasa hebat ke dia Bahkan Tak ada rasa apa-apa Langsung ke dia Sedangkan sepatutnya Kepada dia lah Yang kita kena rasa Segala-galanya Kehebatan Tak ada kehebatan Pada makhluk Bahkan hebat ni Ialah pada Allah Jadi kalau kita perhati tu Ada pelajaran akidah Yang kita dah Dah miss Belajar Apa masalah ni? Sebab kita tak pernah Dia ajar pun Yang tak pernah jumpa Tok guru pun Untuk belajar Kalau ni lah Baru belajar Ni lah baru belajar Tu pun muncul juga Dan belajar Jadi masalah besar Kat kita ni Apa masalah ni? Masalah ni Apa dia? Kerana kita terpedaya Kalau nak guna masa tu Terpedaya dengan Peraturan Sabak-musabak Yang Allah yang buat Sabak-musabak ni Yang ada keliling kita Maka Tanpa Jika dikenalkan Masalah Dirojokkan Masalah Kita pasti akan Terintikot Berintikot Kita akan berpegang Bersandar kepada Kepada makhluk yang Masalah jadikan Sabak-musabak Sedangkan Sepatutnya Dari segi Intikot Kena berpegang Dan intikot Tiada apa yang boleh Berlaku sesuatu Illallah Melainkan kehendak Masalah Yang ni yang kita Tak dapat tawhid ni Satu Sekali lagi saya sebut Sepet tawhid besar Ambil faham La ilaha illallah Macam mana La qadiyal hajat Yang saya dah sebut Sekali lalu tadi Besar sekali Orang taklah Tunai hajat kita Tahu mana Kita tak ada Dia bagi hidup Kita mati Dia bagi hidup Kita jahil Dia bagi ilmu Kita tak ada Gendak Dia bagi Gendak Boleh Menerap Merangkak Nampak objek benda ni Ngesut 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 Lonjak Lonjak kan Dia ambil Tarik Tarik Waktu angkat punggung Merangkak pula Waktu menampak pula Cuba berdiri Jula terhegek Hegek Diri Ha kan Satu 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 Siapa buat Semua Allah yang isi Semua hajat Dan keperluan kita Dia bagi kita ada Dia bagi kita menyawa Dan bila Kita lahir pun Itu ada makan dah Mak kita asal tak ada susu Lahir-lahir kita ada susu Ada susu Kalau tak ada pun Ada dah rezeki Yang dijetuhkan Ambil susu lembu Susu gambing Susu apa Pijam Sat Ibu susu Apa dan sebagainya Nak selesaikan kita punya rezeki Siapa tentu tu Allah Azali Lagi Satu Eh dah ulama ajar juga Macam mana Sebab kita nak boleh rojok Kau tak lah Fikirkan Masa kita kecil dulu Kita tak tahu Apa-apa Tapi Allah dah siapkan Keliling kita Suasana Yang akan Menjaga kita Siapa buat Suasana tu Sebab mana Bapak kita Mak kita Adik-adik kita Nenek kita Tokwan kita Jiran Telangga kita Ada je Siapa yang urut semua La Ilah Ilallah Semua daripada orang Semua daripada orang Jadi Makhluk boleh buat Makhluk boleh buat Makhluk Makhluk Tak boleh buat Makhluk Itu tengok macam Boleh buat je Nampak Zohir saja Tapi sebenarnya Allah Dia rojok Misbah membuat Satu Hanya Zat Sifat Af'al Allah sahaja Boleh Melaksanakan Segala-galanya Makhluk Zat Sifat Af'al Makhluk Tak boleh buat Sesuatu Semua nampak Peraturan Sebab Macam Ada sesuatu Jadi ada pelajaran Nanti ke depan Khasnya disebut Dalam Ba'al Naib Perbuatan Untuk khasnya Dia nak tunjukkan Memang Kita ni Perbuatan ni Bukan kita yang buat Bagai Allah buat Kita cuma ada Kendak Kalau sebut Yang mudah Mata kita Kita boleh melihat Sekarang Terhingga sekarang Kita boleh dengar Adakah kita Bagi kita dengar Kita boleh kita lihat Atau Allah boleh dengar Allah boleh lihat Apa alasan Nak bagi Allah Bagi lihat Kita duduk lihat Apa alasan Nak bagi Allah Yang bagi kita dengar Kita duduk dengar Macam mana nak cakap Ok Cuma kena bagi fikir Kena kendang kita Nak dengar Dia kena Bergetar Betul Tak tahu Nengendang ni Nak dengar Dia dengar Dapat kena Getaran bunyi Dia Dekat Nengendang tu Dia ada tulang kecil Tiga tulang Belajar dulu Zaman saya dulu Belajar Ada tiga tulang kecil Nama dia T.A.R Tukul Andas Rakam Tak biasa dengar Dengar Saya kena bawah kan Betul Tak pernah dengar Nama tulang Betul tulang ni Dia sambung ke Kokliah Rupa macam Sarang siput tu kan Ha Macam mana Benda tu boleh berfungsi Macam mana Dia boleh Bergegap Tulang ni Untuk menggandakan Getaran tu Sambung ke Kokliah Kokliah ni Ada sarang tu Jangan pergi ke Otak Di serap Otak depan ni Untuk Memahamkan Getaran tu Ni bunyi apa Suara orang ke Suara tembak ke Suara orang ke Apa Boleh kenal Boleh cam Apa kita buat Nak bagi cam tu Kita masuk Bunyi Okey Bunyi apa ni Ada Ada Selinga kita Bagi goyang Ada Tak ada pun Tapi boleh dengar Siapa Kena Alah Mata kita ni Nampak Kata lah Kelip-kelip-kelip Ni siapa Kelip-kelip Memang Ada tempat Kita boleh kelip kan Tapi Ada Eh Kebanyakannya Bukan kita kelip pun Belak tu Mata kita ada Hitam putih kan Kita ke buat Hitam putih tu Yang tu dah jen lah Tak boleh jawab lah Mata kita ni Bila tempat cerak Anak mata tu Dia kecil Tempat gelap Anak mata akan Stop Bila kita tengok Objek dekat Mata kita ni Dia akan Merenggah Bila tengok Objek jauh Dia akan Menegah Sebab dia tengok Objek jauh Satu Bila dah lemah Otak ni Dia kena minta Bantuan comel mata Dia akan Membetulkan Kantar kita tu Yang dah lemah Siapa yang Bagi renggang Otak mata ni Adakah Hidden Nak bagi ni Ok Terang Sikit lagi Sikit lagi Sikit lagi Awak nampak Ada Anak mata Bila dia tengok Tempat jerak Tutup sikit Terang Anak mata pun Ngeci sikit Ok Sekarang tengah mata Sikit lagi Sikit lagi Sikit lagi Ada Tak apa Ada kawan Kamu Ada Siapa kawan Yang ada Dekat kita Adakah Nantak Lihat Adakah Dengar 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 Nantak Lihat Betul Faham Betul Faham Siapa ni Siapa tiada apa-apa sesuatu melainkan semuanya minallah minallah ilallah dari Allah dari Allah ke orang dan tu yang dia nak kata seterusnya dalam bahagian ini ataupun di atas kata wadaniah ni mesti asa dalam bahagian buatan yang salah dia apa adanya orang yang bersekutu pada membuat perbuatan daripada mana-mana perbuatan yang bersama dengan Allah taklah buat sesuatu satu kalau kita makan nasi makanan bayi kinyang tengok macam makanan bayi kinyang kalau tengok tani pun dah cukup lah untuk kita fikir lah makanan dia benda hidup ke benda mati benda mati katalah kita ada anak anak ni anak kita duk hidup benda hidup dia anak kita dengan makanan siapa tinggi matabak lagi anak ke makanan anak lah pasal dia hidup boleh anak kita bayi kinyang kita anak kita tak boleh bayi kinyang kita takkan nasi tak ada apa-apa perbuatan bukan pada hidup boleh takkan nasi boleh bayi kinyang kita mestilah ada yang bagi kinyang dan yang bayi kinyang tu bukan nasi tapi lapar ini semua adalah keadaan berfikir untuk sampai orang salah ulama kita ajar macam ni kalau berfikir ni payah senang je macam mana la ilaha illallah Allah yang buat semua kita ni buat usaha je masak 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 orang kata kau masak sedap lah Allah bagi sedap aku pun tak tahu dah buat sedap bagaimana campak 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 je sedap aku pun tak tahu dah buat macam mana kalau orang tanya macam mana kau bagi sedap bukan kerja aku bagi sedap Allah bagi sedap makan udah ajar nak buat boleh campak-campak tapi dia aku buat tak sedap punya pasal lah tapi aku pun bukan buat aku bagi sedap bukan aku pun buat bagi sedap Allah bagi sedap tapi tak tahu lah aku buat macam ni macam ni nak jadi sedap nak buat macam ni sikit lah dengan bahasa begitu kan itu sebut bahasa mudah je untuk kita macam mana nak isbabkan wadhan-wadhan ni orang salah dalam bak af'al jadi kalau kita berhati tu dalam bak tawhid kita ni zat sifat af'al khatnya sebut tiga ni ada satu lagi asar namanya kita ni paling banyak salah dengan orang salah sini kenapa? kerana kita banyak mensabitkan selain pada orang salah dalam bak perbuatan yang tu paling banyak dalam bak perbuatan khas perbuatan yang saya sebut istilah yang memang ulama kita sebut tu tak mana tak menunai hajat kita akan berasa ada selain pada orang salah yang ni boleh menyelesaikan segala ursah kita bila kita susah dapat duit macam mana kita ni faham macam mana ada duit senang lah kita kita faham yang senangkan kita kenapa? duit tak menyesalah gila lapar memang memang kita akan jadi jadi antara perkara yang menyebabkan berlaku syirik besar ke ke orang salah ni tak mana tanpa perbuatan tanpa perbuatan pun tak mana dari sudut kita merasakan ada selain pada orang salah boleh tunaikan hajat ni cuma saya syarat tadi tunaikan hajat paling besar macam mana? bukan tunaikan hajat minta bagi kaya dapat gomah kereta besar bukan tunaikan hajat tu pasal orang salah bukan kuli kita untuk dia kena sepurnakan apa kita punya kehendaknya tu tapi tunaikan hajat yang disyarah oleh ulama' hajat besar kita bukan hajat yang kita yang nak ikut nafsu kita tapi hajat kita yang orang salah memang dia lah katil hajat kita tunaikan hajat kita tak mana? dia lah bagi ada kita kita tak pernah minta bagi kita ada tapi dia bagi ada kita dah bagi ada dia tak jadikan kita lembu tak jadikan kambing tak jadikan kita batu tak jadikan kita kayu dia jadikan kita manusia ada hajat pula dia bagi kita tak pernah minta hidup dia bagi hidup siapa boleh bagi hidup? Allah lah ni kata Allah Ta'ala qaudil hajat jadi hajat macam ni disebut lah mak yang ni sepanggil hajat ampus hajat yang ada pada diri kita zat kita hayat kita ilmu kita iradat kita kudrat kita samak kita basal kita kalam kita yang ni memang beritahu lah mak sebut apa dia? sifat hidup kita sifat ilmu kita kehendak kita ada kedegak kita mendengar kita melihat kita kebolehan bercakap kita siapa lagi jadi? la ilaha illallah Allah kalau yang ni yang Allah Ta'ala bagi jadi dia bagi yang kita menapas siapa lagi kita menapas? Allah yang atur macam mana situ mendapatkan bahkan nak mendapat kena ada istilah oksigen ada baru-baru siapa strukturkan baru-baru kita? mahu kita buat baru-baru kita? subhanallah kita pun tak tahu kan tanpa ada kerja kita pun tak tahu kita ada baru-baru kita pun tak tahu kita ada jantung jadi siapa yang mengurus buat jantung baru-baru apa semua alat dalam bangun kita ni? yang baftin ni yang kita tak tahu ni siapa buat? la ilaha illallah mesti balik ke orang ta'ala faham? Allah yang buat kita kena isbabkan kat dia dia lah sabit kita nak tauhir kan? zat dia pasal zat dia lah buat kita sifat dia sifat yang ada di zat dia lah buat kita bila dia zahirkan dengan buat itulah dia panggil af'al dia perbuatan dia lah buat bagi kita ada yang perbuatan dia setelah tentu datang daripada zat dia yang punya isifat ni kita nak faham orang ta'ala kalau kita macam mana kita tak boleh membuat apa-apa asalnya kita tak ada Allah lagi ada dia yang dalam ilmu dia kehendak dia nak bagi ada kita apa tu ni ada dia yang menuliskan bagi kita ada ni hidup ada lagi macam apa? dia masih mengekalkan ni'mat ada mengadakan kita tu pada kita dia cabut santu ni'mat je dia cabut terus macam macam kita sedang melalui proses buruk satu-satu sikit-sikit-sikit sikit-sikit buruk dia bagi ayat je macam mana tak buruk lah eh siapa yang bagi jadi buruk tak buruk ni la ilaha ilallah bukan alam sebelum jadi bukan nature bukan binantan lah ilaha ilallah Allah yang mensistemkan kita dan apa jadi sekali lalu tu kalau ikut kita sebut dah mengenai wadhan niya Allah Zat sifat apa yang asal memang ada benda besar ada yang akan sebut ke depan nanti dengan agak detail juga ada islam mutasil mufasil sekali lalu pun kita pernah sebut dulu insya Allah yang ni memang bab dia yang pelajaran besar kita nak ambil daripada peta ni ialah kita ambil faham la ilaha ilallah ni atas nama wadhan niya memang kita dah ikutkan orang ta'ala satu tapi kita masih gagal lagi mengikutkan orang ta'ala ni asa dia dalam bab perbuatan tu yang kita duk rasa ada selain pada orang ta'ala boleh buat perbuatan khas perbuatan ni bab qadil hajat bab menunaikan hajat hajat dalam mana mengadakan kita baik kita hidup baik kita ilmu baik kita iradhat baik rendah baik mendengar pergi melihat bercakap keliling kita lagi lah huraian macam-macam bagi harta bagi pangkat bagi orang bagi jiran anak menangkan cucu buat menangkan to'o macam-macam air hujan ribut angin awal matahari bulan minta dan untuk kita punya keperluan untuk perkumuan pula dia buat apa dia buat lalat dia buat rengor macam-macam yang ni untuk menukarkan proses bahan buangan kita yang tak busuk-busuk yang tak elok supaya masih diproses dan boleh dikitar semula untuk digunakan dan dimunafakkan yang tak alam Allah ni takbir kita Allah takbir kita macam ni yang ni lah pak wadaniah yang kita nak bagi rasa ke Allah yang semua apa ada keliling kita adalah wadaniahkan dia asakan dia Allah SAW beritahu kul huallahu ahad kul auz biarabbin falak kul auz biarabbin nah pasal Allah ni dia ahad satu lagi dia rabbin manusia dia takbir manusia dia rabbil falak dia lah Tuhan yang mencipta falak falak ni bila bulan bintang gurgusan bintang cekera walah semua dia itu kot sekali lalu wadaniah ni jadi atas sekali lalu sebut nak faham wadaniah ni wadaniah dalam bak zat sifat af'an satu lagi sekali lalu sebut ini wadaniah zat macam mana Allah sahaja yang zat dia kidam bakok kiam bin nasi Allah sahaja lain sebut semua makhluk baharu panah berhajat pada orang sifat macam mana Allah sahaja sempurna kita semua adalah disebalik daripada kesemburkan dia contoh mudah Allah dihidup kita mati kita dihidupkan Allah sahaja yang hidup sifat af'al Allah sahaja ada memiliki perbuatan kita ni tak ada memiliki perbuatan apa-apa tapi kat kita ni ada istilah usaha ihtiya yang masalah beri nampak macam kita buat perbuatan tapi sebenarnya kita takkan boleh buat apa-apa melengkap Allah ta'ala lah sebenarnya yang menggerak kita buat perbuatan bak asal bak milik macam mana orang ta'ala bila dia jadi kita seluruh alam ni adalah milik dia seluruh alam ni adalah milik dia macam mana pun bila dia jadi kita ataupun sebab ni ada istilah harta kita baju kita rumah kita duit isteri kita anak kita dinisbah juga ke kita ni atas nama sandaran sekejap sementara kena lalu kat kita tapi sebenarnya tetap ta'ala Allah lah milik semua apa yang ada kat aku dan bukan milikku ni semua adalah lahumul kusama' macam tu nak bawa ta'ala ada pelajaran besar tu memang ulamak kita ajar ta'ala ta'ala tambah Rasulullah ajarkan ta'ala adalah tempoh yang paling lama dalam banyak-banyak nak mengajar perkara agama ni agama tempoh masa paling lama Rasulullah mengajar pada para sahabat adalah mengajar mengajar akidah mengajar ta'ala macam mana nak mentauhid korang salah setiap soalan kalau ada sekitar apa kita sebut ni panjang umur nanti kita jumpa wa'amad dalilu ala anahu ta'ala la'isa murakabal ni nak urai balik mengenai dalilah hujah mustahil orang ta'ala bersusun ada keadaan kiri mata tangan kaki yang ni pun kita pernah bicara sekali lalu macam mana ada pahaman W tu wahabi mana salah mereka dan apa sepatutnya diperbetulkan dengan faham wadhania ada salah kalau tak ada kita takut dulu Allah semayang pakaian makruh 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 pasal apa dia taklah jadi haram ni dalam semayang makruh pasal apa pasal memang dalam semayang tak disuruh tutup muka dua semayang memang ada tempat khaykas dalam kaitan-kaitan ulama' ada ulama' yang wajibkan ni antara yang wajib ni dalam mandat cabi kita wajib kalau ikut cuma kita dah masyur kata tak payah tutup tapi kalau dalam semayang menutup muka dalam makruh semayang yang memang tak boleh tutup ialah dahi dahi ni dia mesti kena tempat sujud dan tak boleh ada lapik apa-apa sesuatu yang bergerak masa kita duduk semayang antara orang perempuan dia tak boleh sujud di atas telekong ni ada orang dia nak sujud dia hampar dulu telekong ni Allahuakbar lepas tu dia sujud macam telekong tak sah sujud ni istilahnya seolah-olah sujud macam ni kenapa tak sujud macam ni sujud di atas pakaian dia yang bila dia bergerak maka pakaian tu akan bergerak bila sujud atas telekong hukum macam sujud di atas lantai yang ditutup dai dengan pakaian yang kita pakai jadi kalau hanya pakai nikop tapi dai masih kena sah solat cuma makhru tak ditutup wanita untuk menutup muka dalam masa solat dalam masa solat tangan tak ada masalah sarung tangan sarung kaki tak ada masalah hatang oleh lelaki pun pakai sarung tangan pakai stokit dengan mayang tak ada masalah saya jawab kalau ada pun dalam pekar dia faham macam ni orang perempuan ni memang dia luar semayang dia pakai nikop adalah jantan-jantan yang terangin tengok dia macam ni dia buat agak-agak saya nak cakap apa haa tunggu dia semayang semayang pula dia pergi gaji pergi masjid pergi surau bila dia semayang dia dah tutup muka masa tu tengok haa nampaklah muka dia orang perempuan ni pula dia ni orang perempuan bagus dia tak nak bagi orang tengok muka dia macam mana dia perasan orang jantan tengok dia dia pakai masa tu dia boleh pakai masa tu tak makro haa masa tu masa tu tak makro kalau sahaja-sahaja pakai ada makro dia tapi kalau dia memang tahu ada orang sahaja nak haa nak ngintai dia dengan kedah macam tu haa dia pula faham dia tahu apa keadaan lagu ataupun tengah semayang ni dia perasan ada orang duk perhati dia haa dia boleh ambil telekong dia tarik ni tapi tak boleh ada tiga perbuatan lain kita belajar lambat semayang dia ambil telekong ni dia angkat boleh kalau ada orang yang tengok berduk perasan untuk dia nak tutup tu ada isi ukup tak makro sahaja-sahaja ada makro yang tu dalam pekak yang memang orang perempuan boleh tutup Terima kasih. Terima kasih.